Intro Pelepasan lulusan pasca serjana dalam rangka wisuda Universitas Patimura Periode April 2024, telurkan 118 lulusan, 46 diantaranya memperoleh predikat kumlaut Proses pelepasan ini oleh Direktur Pasca Serjana Unpati Dr. Richard Puluhulima yang berlangsung di Hotel Amaris Ambon 20 April 2024 Dalam sambutan, Direktur Pasca Serjana Dr. Richard Puluhulima berharap agar ilmu-ilmu yang telah didapat bisa menjadi berkat dan mendapatkan tempat pekerjaan yang baik Harus keterang orang Ambon jangan sampai kayak pohon sagu ya Kalau pohon sagu semakin besar, semakin kepala terangkat, bahu terangkat, dan semuanya terangkat Iya, tapi kalau pohon padi mungkin semakin tua, dia semakin merunduk Mungkin begitu juga kepada semua wisudawan pada hari ini Atau saya mau katakan bahwa ilmu yang sudah didapat selama di Pasca Serjana Tolong disimpan, tolong dipakai ke depannya ketika saudara-saudara akan masuk ke dunia pekerjaan Atau kembali ke institusi masing-masing Atau mungkin yang mencari-cari pekerjaan, pakailah itu Mudah-mudahan menjadi berkat Saudara-saudara bisa mendapat tempat kerja yang baik Saya mau katakan, saya ucapkan terima kasih juga khusus kepada ketua-ketua program studi atau ketua-ketua program pada Pasca Serjana Yang selama ini telah membimbing semua mahasiswa ya Memang ada susah dan senang ya Tetapi nyatanya dengan senang, susah itu bahwa teman-teman bisa dilehani sampai dapat pada penghujung acara pada saat ini Yaitu pelepasan sebagai mahasiswa Pasca Serjana Uswas Batimura Kami harus berikan pros kepada semua ketua program studi dan semua staf pengajar pada Pasca Serjana Saya mau katakan juga terima kasih juga saat ini kepada orang tua ya kalau ada ya Orang tua dan keluarga yang selama ini telah istilahnya bersusah-susah payah Saya memberi perhatian khusus kepada saudara-saudara sekalian sampai sudah dapat menyelesaikan studinya Sementara itu, Rektor Unpati Prof. Freddy Lewakabesi dalam sambutannya pada acara itu mengatakan Dalam proses menajemen pendidikan ada tiga aspek yang tidak dapat dipisahkan Untuk itu, sebagai almamater tercinta perlu mempunyai tugas untuk saling mengingat Ibu Asu Dan menyampaikan praktek-praktek selama berproses di Unpati Perusahaan kita yang tadi dilaporkan 118 ini kami berharap menjadi corong ke teman-teman, ke tetangga, ke teman kantor, ke sekolah Kalau itu Bapak Ibu Guru bahwa Unpati memiliki kualitas untuk bisa masuk menjadi mahasiswa Pasca Serjana Karena Bapak Ibu punya impact apa untuk kita dalam proses pendidikan, lembagaan atau manajemen pendidikan itu Aspek input, proses, output, outcome dan impact itu, itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan Karena itu, sebagai almamater tercinta, Bapak Ibu punya tugas untuk mengingat Ibu Asu paling kurang menyampaikan praktek-praktek baik yang Bapak Ibu dapatkan selama proses pendidikan di Unpati Dan kami berharap ini menjadi motivasi bagi teman-teman yang juga akan mengikuti pendidikan S2 maupun S3 di Unpati Demikian yang bisa kami sampaikan, selamat untuk seluruh isu dalam Malam ini kita semua bahagia Melepaskan 118 lulusan yang cerdas cendekia Semoga Bapak Ibu semua tidak lupa pada almamater Unpati tercinta Untuk diketahui saat ini dalam membenahi Paskasarjana Kini Paskasarjana telah mempunyai 22 prodi Dan ada 3 prodi di antaranya Proses menuju akreditasi unggul di antara S2 ilmu hukum, S2 MPSKP dan S2 ilmu kelautan Coki Aryansyah melaporkan